Di era keterbukaan informasi seperti saat ini, penyebaran hoax dan disinformasi semakin merajalela di tengah masyarakat. Untuk mencegahnya, Dirjen IKP Kemenkominfo Usman Kansong bagikan 3 tips untuk mengetahui apakah informasi yang diterima hoax atau bukan. Pertama, waspadai informasi yang kesannya terlalu baik atau too good to be true dan yang terlalu buruk atau too bad to be true. Kalau satu informasi too good to be true or atau too bad to be true, maka kita harus curigai itu informasi berpotensi mengandung hoax. Kedua, waspadai informasi yang didalamnya disertai kata sebarkan. Lihat pesannya, kalau ada kata sebarkan, kata jambu gitu, nah itu harus kita waspadai itu, sebarkan. Atau ditulis dengan huruf-huruf besar. Baru kapital semua, nah kita harus curigai itu. Jangan langsung sharing saja sebelum kita sharing. Ketiga, verifikasi informasi melalui media resmi atau mesin pencari di internet. Saring informasi yang diterima sebelum dibagikan ke orang lain. Kita bisa mengecek juga apakah berita ini benar atau tidak. Ke search aja di Google misalnya. Betul. Cek aja, ada gak benar-benar informasi itu. Terima kasih. Terima kasih.